Sinta, selamat malam, suara jengkerik, tonggeret, kata dan lain-lain masih mengempungku di pinggiran sawah ini. Perempuan feminis itu menangis, ia buang tusuk kundenya ketong sampah organik, bukan saja sirna kebenciannya kepada Rama. Sekarang ia berbalik menjadi pembela nomor wahid Sri Rama. Sayang, ia tak seberuntung kamu, ia cuma menjadi pembela Rama, kamu menikahinya, sedangkan aku, Rahwana. Aku sendiri di dusun akar cakra, cuma sedang berdenyut bersama nafas, tanapas, nupus dan tanupus. Para pengasuh saudara-saudaraku itu datang, ia sangat khawatir kalau aku bakal sendirian menyusuri jalan susumna, jalan dari dusun akar cakra di tulang ekor, ke mahkota cakra di ubun-ubun. Jalan yang ada di tulang belakang, kamu harus didampingi guru dan akulah gurumu. Kata Marmarti, yang tidak laki, tidak perempuan itu. Kata Marmarti, janin di dalam tubuh setiap perempuan, yang awalnya tidak laki, tidak perempuan. Memang sinta, bila aku sedang asik sendiri dengan pernafasanku, ada yang perlahan bangkit dalam diriku. Kundalini, yang berwujud ular api di kecamatan tulang ekor, tempat dusun akar cakra berada, yang semula tidur membentuk tiga setengah lingkaran, persis ikon di pusat baling-baling pesawat itu, perlahan-lahan menggeliat, ia bangkit. Lalu, ia membiarkan aku mengendarainya, menyusuri dusun akar cakra, dusun cakra sakral, dusun cakra hati, dusun cakra tenggorokan, dusun cakra mata ketiga, dan terakhir di dusun mahkota cakra, ibu kota kabupaten perana, tepatnya di kecamatan Ubun-Ubun. Dari kecamatan Ubun-Ubun, bersama Kundalini, aku terlontar entah kemana, sampai di bintang-bintang, hingga kujumpai guru Plato si tukang sayur, yaitu Sokrates. Cuaca sebening kaca, ibarat langit yang dulu kupandangi dari bola matamu ketika mendongak di Labuan Bajo. Oh, ia sedang bercengkerama di sana. Oh, ia bersama para filsuf dari Nusantara, ada Ronggo Warsito, ada Kiageng Surya Mentara, ada Sostrokartono. Mau tahu, Sinta, apa yang dibilang Sokrates dan para sejawatnya itu? Rahwana, sapa Sokrates di suatu bintang. Beredar kabar pada zaman kamu berdenyut ini bahwa aku, Sokrates, bila berdiri di depan mal yang menyediakan berbagai rupa-rupa produk, akan berseru. Oh, betapa banyak produk-produk yang tidak aku butuhkan. Pertanyaanku itulah, pertanyaanku itulah yang kemudian mendorong munculnya filsafat sinis 400 sebelum masehi. Sinisme, manusia, memunca, mereka menghindar dari kemewahan materi, kekuasaan politik, ataupun kesehatan. Di bintang lain, Sostrokartono, KKR Akartini, ku dengar seperti menyambung. Rahwana, pengetahuanmu tentang filsafat sinisme itu terlalu ngawur karena benar. Ya, ngawur karena benar. Tapi okelah, kau tahu Rahwana, siapa perempuan pembawa bayi yang mengambil bayi dari panti asuhan ke rumahmu itu yang lantas kau beri nama Sinta? Dia dan keluarganya adalah korban dari filsafat sinis, walaupun dari sekte yang lain. Yaitu yang masih peduli pada keluarga dan tak menganggap keluarga adalah perpanjangan dari struktur politik suatu negeri. Seluruh saudaranya yang diceritakan oleh pernapasanmu tadi, sesungguhnya adalah orang-orang yang dirawat di rumah sakit jiwa. Runggu warsito, penyair serat kalatida, sair yang berisi hal ihwal tentang zaman edan, menimpali. Perempuan bermata perunggu itu sendiri tidak tinggal di rumah sakit jiwa. Dia memilih tinggal di tong sampah, siang dan malam, panas dan hujan. Suatu hari ada seorang presiden yang belusuan nyamperi dia di tong sampah. Sang presiden menawarkan diri kalau-kalau ada yang bisa dibantunya. Perempuan itu, hmm, sinta, sampai di sini runggu warsito kusela. Apakah ini lelakon tentang Diogenes dari aliran filsafat sinis yang sedang berjemur dekat tong sampah dan disamperi Raja Alexander? Dan dia menjawab, inilah bantuan yang bisa kau berikan kepadaku, wahai Raja, kata perempuan itu. Yaitu, bergeserlah sedikit dari tong sampah agar aku masih dapat sinar matahari. Oh, serupa dengan kisah dalam buku dunia Sofi itu Rahwana. Ki Ageng Surya Mentaram penulis Kavruh Jiwa terdengar seperti menyambung. Putra Sultan Hamengkubwono ketujuh yang pergi dari kehidupan istana dan menjadi gelandangan itu seakan lirih berkata di antara kedip bintang yang tampak sepenggalah. Ketika sang presiden ingin berderma kepada perempuan bermata perunggu itu, Rahwana, kok dilalah kamu kebetulan lewat? Dan kalau kamu sudah lewat, seperti kebiasaanmu sejak kanak-kanak hingga perguruan tinggi, kamu selalu menjadi pusat perhatian. Begitu pula pagi itu, presiden bergeser berdirinya, berbalik memperhatikan kamu lewat sinar matahari tak terhalangi lagi. Perempuan kaum sinis itu sangat bahagia. Itulah jasamu paling besar bagi manusia. Itulah yang membuat perempuan itu akhirnya menyerahkan bayi yang dicurinya dari panti asuhan, dari rumah bordil yang berkedok panti asuhan itu, menyerahkan kepadamu. Terima kasih Sinta. Akhirnya kamu mau juga membalas surat-surat. Tak mengapa walau di situ kamu sama sekali tidak menyinggung rencana kita yang sudah hampir basi. Rencana pementasan Rahwayana keliling dunia itu. Rencana pemanggungan seperti dahulu kelompok dar danela dari Sidoarjo melanglang jagat pada zaman Belanda itu. Ya sudah, bagiku ini tidak jadi soal. Aku sendiri belum menemukan ending yang pas untuk lakon itu kok. Lakon dulu yang pertama ingin kuusulkan saat kamu sambangi aku mengungkit-ungkit ban dari velgnya di bengkel pinggir jalan berdebu saat terik hari. Sekali lagi terima kasih Sinta. Kamu sudah mau membalas surat-suratku yang entah sudah berapa pucuk dalam beberapa tahun terakhir ini. Semoga bahasa Arabmu masih bagus, hidungmu masih mancung, walau bukan mancung hidung perempuan Arab. Matamu semoga ceruknya masih ceruk campuran mata perempuan India Ras Arya dan perempuan-perempuan Italia Utara. Sedikit ceruk mata perempuan Jawa sebagai bumbunya. Oh sekali lagi, terima kasih. Pantesan selama beberapa tahun terakhir ketika suratku tak kunjung kamu balas. Aku tak ingin berpandangan negatif terhadap dirimu. Aku selalu yakin bahwa kamu akan membalasnya suatu hari karena aku yakin sekali bahwa kamu bukanlah perempuan yang perasaannya baru berfungsi kemarin sore. Maafkan kalau aku terlalu cerewet kepadamu. Suratku selalu panjang-panjang kepadamu. Kata-kata dalam suratku kepadamu selalu bagai embun kesiangan yang tetesnya bercucuran banyak sekali. Kadang aku berpikir bahwa bahwa segala kecerewetanku bukanlah kata-kataku melainkan kata-katamu sendiri yang sering tak kamu lanjutkan dalam pertemuan kita. Di London, di Atlanta, di Paris, dalam setiap pertemuan itu, pada senyummu di antara bunga-bunga, senyum yang kurasakan seperti kecapi berkecimpung di antara musik gesek. Kamu selalu menciptakan magnet yang tak kamu sadari. Kamu bisa marah-marah tanpa junturungan sekaligus bercanda, tapi kurasakan sebagai khutbah di atas bukit. Ketika aku makin tersedot ke magnet itu, kamu berusaha mengucapkan sesuatu yang kemudian tidak akan melanjutkan. Hmm, Sinta, surat-suratku yang tanpa henti ini kelihatannya cuma semacam kelanjutan yang tak terucap dari bibirmu. Dan sekali lagi, aku mengucapkan terima kasih. Kamu pun akhirnya berkenan menanggapinya. Tuh, Sinta. Tuh, Sinta, surat-suratku yang tanpa henti ini kemudian tidak akan menanggapinya.